Ini yang namanya Ini yang namanya ketemu Kendu, kenalan dulu Oh iya betul Luar biasa lama ketemu Ya betul Lama Setiap tahun berapa Ketemu alumni Berapa tahun lalu Ketemu ya 2016 Nah itu pertanyaannya Kenapa masuk FKM Iya betul, kenapa masuk FKM Kenapa FKM menjadi pilihan pertama Atau pilihan kedua Atau bagaimana itu Kak Dulu ada istilahnya kita itu Talaci Jadi awalnya sebenarnya Kalau saya jujur Memang awalnya Ketika mendaftar di UNHAS itu pilihan pertama adalah FK Dan pilihan kedua nya adalah FKM Tapi tentunya memang bahwa nasib Membawa kami ke Fakultas Kesehatan Masyarakat Alhamdulillah bahwa sampai sekarang Memang Karena FKM itu lagi Tadi menjadi seperti sekarang ini Dulu awalnya juga pada tahun 88 ya Kami juga tidak tahu Sebenarnya mau jadi apa itu Dengan FKM ya Macam-macam lah Ada ketanya jadi apa gitu Tapi Yang paling santar kita dengar Apa jadi Kepala Puskesmas Gitu ya Ya Itu Itu tahun 88 Kalau mungkin Adik Kia ini Baru masuk Atau baru lahir Baru berumur 5 tahun Baru berumur 5 tahun Kami sudah masuk Di FKM Jadi itu awalnya Jadi memang Pilihan kedua sebenarnya Pilihan kesehatan masyarakat Seperti itu Mungkin kalau Messi Apa Kalau dari kami Jadi bagaimana Kak Iya Jadi sebetulnya Yang masuk di FKM Zaman kami dulu Itu memang Hampir rata-rata Telaci ya Istilahnya Jadi dia meleset Jadi Pilihan pertamanya Misalnya Kedokteran Kemudian pilihan kedua FKM Nah Tapi kenapa FKM Waktu itu sebetulnya Saya juga pengen Masuk ke psikologi Tapi psikologi itu Tidak ada di UNHAS Waktu itu belum ada Tapi kemudian Kakak saya Menyarankan Kebetulan kakak saya Waktu itu Baru selesai Dari fakultas Kedokteran Jadi dia Dia sarankan FKM itu Kedepan Kesmas itu Akan berkembang Katanya Karena kan Apa namanya Waktu itu Memang Sementara dikembangkan Bagaimana Puskesmas itu Menjadi Apa namanya Pusat kesehatan Bukan pusat kesakitan Pencegahan Nah Betul yang kata Usman tadi Waktu itu Yang paling santar Disebutkan FKL Lulusan SKM itu Bisa jadi Kepala Puskesmas Dulu itu Kepala Puskesmas Kayaknya hebat sekali Kita anggap Apalagi Kepala rumah sakit Nah Ternyata Ketika Mas Jadinya Baru tahu Bahwa Oh iya Ada bidang Ada banyak Prodi-prodi Banyak jurusan Nah Kemudian Ya Begitu Mungkin pertanyaan Berikut nanti Baru dijawab Karena memang Waktu itu baru Jadi menjadi pilihan Dan waktu itu Saya ingat Kita sedikit sekali 40 orang Kayaknya Baru tahun kedua Kalau gak salah Buka untuk SMA Iya kan baru Yang sebelumnya Kayaknya masih tubal ya Kak Masih dari D3 Kemudian yang sekarang Oh iya Lalu bagaimana Kemudian ini Ini kan ceritanya Kita Yang dipelajari Di FKM itu Kemudian memberikan Banyak Bermanfaat Tidak sekarang Itu dirasakan Maksudnya Bukan kuliah-kuliahnya Segala macam Banyak sih Manfaatnya Sampai kemudian Bisa Sekarang Sebagai posisi Sebagai Lumayan lah Kalau bisa Dikatakan seperti itu Bagaimana Dari Kak Usman Ini kan Banyak Saya kira Banyak sekali Mampatnya Terkait dengan Apa-apa yang Diajarkan di Bangku kuliah Memang seperti itu Bahwa Kalau kita lihat Pelajaran-pelajaran Mulai dari Wata kuliah dasar Kemudian Wata kuliah Minta kuliah jurusan Kalau saya dulu Sampai Sempat mengambil Jurusan KLKK Kasling Dan Kerja Ada juga Itu Tujuannya Supaya ambil itu Tanya Supaya bisa Di perusahaan Atau apa Dan sebagainya Kalau sampai Sekarang Bahkan kan Kembali juga Kemarin ambil S2 Di KSMAS juga Jadi memang Terasa betul Mampatnya Sampai Sekarang Dengan Kondisi Sekarang Seperti itu Karena kan Bisa dikatakan Ini kalau FKM itu Ilmunya Campur-campur Ada Sosialnya Ada Ada Kedoknya Juga Ada Saya dulu Mesti dapat Mata kuliah Anatomi Mungkin Kita juga Dapat Parasitologi Sekarang kan Sudah Mulai Di Skip Tapi Sudah mulai Bicara-bicaranya Lebih Kekes Mas Kalau dari Kak Messi Sendiri Bagaimana Bagaimana Mata kuliah Di awal-awal Perkuliahan Barangkali Sampai kemudian Kemudian Bisa Sampai Ke posisi Saat ini Banyak Yang berikan Manfaat Betul Sebetulnya Kalau Kurikulum Yang dulu Itu Ya betul Tadi Dek Kita Masih Ada Pelajaran Anatomi Ada Pelajaran Histologi Kemudian Parmokologi Jadi Memang Di awal-awal Kita memang Terekspos Pada ilmu Tentang Sedikit Tentang Kedokteran Jadi Lebih Memberikan Insight Tentang Bagaimana Caranya Supaya Orang Bisa Sehat Karena Mengenali Anatomi Dan Organ-organ Tentu Itu Juga Mewarnai Pengetahuan Kita Wawasan Kita Sehingga Ketika Kita Masuk Waktu Itu Saya Kemudian Masuk Saya Waktu Itu Jurusannya KLKK Juga Tapi Kemudian Ketika Bekerja Nah Ini Dia Seringkali Betul Ya Banyak Kata Orang Yang Kita Pelajari Itu Sebetulnya Hanya Ilmu Dasar Karena Yang Kita Kerjakan Ketika Bekerja Itu Kadang-kadang Jauh Berbeda Kita Kemudian Lebih Banyak Administrasi Tetapi Ketika Di Awal Memang Saya Bekerja Di Kesehatan Ibu Dan Anak Ketika Masuk Ke Dinas Kesehatan Jadi Ilmu Ilmu Yang Tadi Ilmu Dasar Dari Kedokteran Itu Sangat Berguna Sebetulnya Nah Tapi Yang Menariknya Lagi Ketika Kemudian Saya Melanjutkan S2 Saya Melanjutkan S2 Itu Programnya Lebih Ke Apa Epidemiologi Karena Fundingnya Ketika Itu Yang Kasih Sponsor ICDC Jadi Dia Memfunding Untuk Peningkatan Kapasitas Di Penyakit Menular Jadi Saya Jadinya Sebenarnya Epidemiolog Di Griffith Jadi Kalau Siapa ya Pak Siapa namanya Yang suka Keluar Waktu Jaman-jaman COVID Itu Jaman Pandemi Nah itu Adik Kelas Kami Bukan Profit Ada Satu Yang Di Griffith Yang Dia Sekarang Lagi Di Griffith Jadi Bukan Alumni Kalau Pandu Pandu Bukan Pak Pandu Halo Pandu Riono Bukan Bukan Siapa namanya T Adalah Yang Itu Adek Angkatan Tami Cuman Dia mungkin Tinggal Dan melanjutkan Doktornya Di sana Nah Menariknya Karena Kemudian Ilmu Itu Jadi ilmu Epidemiologi Jadinya Saya suka Bilang Begini Pada saat Saya Kemudian Masuk Ditugaskan Ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Sering Kalau misalnya Pertemuan Atau ketemu Teman-teman Kesehatan Saya suka Bilang Saya ini Barangkali Salah satu Orang yang Sudah Tersesat Tapi Tersesat Di jalan Yang benar Ya Jadi Tersesat Berbeda Dari ilmunya Tapi Sebetulnya Ilmu Epidemiologinya Malah tetap Bisa jalan Pakai Karena Apa Kalau dulu Kita belajarnya Epidemiologi Untuk penyakit Menular Ternyata Itu juga Ilmu yang sama Bisa Bisa Diimplementasikan Untuk Epidemiologi Penyakit Sosial Jadinya Yang kami kerjakan Sekarang Di pemberian Perempuan Pelindungan Anak Masalah-masalah Sosial Yang sebetulnya Menjadi penyakit Sosial Di masyarakat Nah Jadi Soal Bagaimana Masalah ini Distribusi Masalah Kemudian Apa namanya Yang Rentan Kelompok rentan Kemudian Resiko Itu juga Jadinya Bisa Termanfaatkan Ilmu Nah Ini yang menarik Jadi Ternyata Bekerja di luar Kesehatan Juga Ilmu-ilmu Dasar Di FKM Itu sangat Relevan Sangat relevan Makasih Masya Allah Jadi Luar biasa Ini Kismas Ilmunya Bukan hanya Bukan hanya Harus Di bidang Kesehatan Tapi di luar Kismas pun Juga Kepakai Betul Kalau dari Kak Usman Sendiri Kira-kira Ada tidak Kemudian Diingat Pada saat Atau ada tambahan Kira-kira bagaimana Tanggapannya tadi terkait Mata kuliah Di FKM itu sendiri Sama Kerjaan saat ini Ya Saya kira Betul Seperti yang dikatakan Besi tadi Karena memang Ilmu Yang kita Dapatkan Dalam ilmu Dasar Kemudian Berkembang Ketika kita Mengumpahkan diri Juga Dengan mengikuti Misalnya Pelatihan-pelatihan Dan sebagainya Saya Kebetulan Masuk Di Dinas Kesehatan Sejak 1993 Dapat SK Kewida 1994 Sudah Bekerja di Dinas Kesehatan Kaupaten Waktu itu Kaupatennya Satu-satu Di Papua Kaupaten Sorong Sekarang Ibu kota Papua Barat Daya Jadi Pengalaman P3 Di Papua Kebetulan Saya Lama Menangani Masalah Penyakit Menular Bahkan Untuk Kegiatan-kegiatan Global Fund Untuk ATM STB Malaria Itu Sampai Tahun 2012 Itu Saya Geluti Baru Ketika Mutasi Atau Pindah Ketempat Tugas Di Kalimantan Jadi Sekarang Saya Di Kalimantan Dulu Awalnya Saya Bekerja Di Atau Mungkin Menjadi Pertanyaan Berikutnya Di Kalau Saya Awalnya Bekerja Di Sorong Papua Sekarang Papua Barat Daya Dan Sekarang Sudah Di Kalimantan Utara Provinsi Pemekaran Juga Seperti Itu Biasa Jadi Pokoknya Daerah-daerah Baru Ini Semua Dikembangkan Ya Betul Jadi Di Papua Itu Sebenarnya Kalau Kita Belajar Tentang Penyakit Penyakit Melunar Habis itu Ilmunya Bagaimana Kita Mengaplikasikan Tertantang Kalau Di Wilayah Papua Karena Menteri Rata-rata Penyakit Menuar Ada Di Situ Misalnya Perambus Itu Mungkin Kalau Wilayah Makassar Susah Perambus Masih Kita Tumpukan Sampai Kepada Pedalaman Bagaimana Terkait Dengan Upaya Penang Malaria Itu Masuk Belikata Pedalaman Sampai Kepada Itu Wilayah Raja Ampat Sudah Kita Datangi Semua Penanggulan Malaria Jadi Di Wilayah Papua Itu Banyak Yang Kita Dapatkan Dekat Dengan Upaya Pemberantasan Penyakit Malaria Menular Padahal Penjurusannya Kaya Kaka Ya Betul Epidnya Juga Dapat Itu Yang Buat Kemudian Saya Mengambil S2 Epid Di FKM Unhas Sudah Jadi Karena Menggeluti Di P2 Akhirnya Mengambil Epid Dan Sekarang Tetap Di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Letar Itu Lanjut Lalu Kira-kira Masih ingat Ada Tidak Romantisme Pada Saat Masa Kuliah Coba Placeback Kumpul Kira-kira Ada Tidak Yang Masih Paling Teringat Begitu Pada Saat Kuliah Nika Messi Kayaknya Tiba-tiba Sudah Senyum Sendiri Kayaknya Sudah Banyak Yang Mau Disampai Silahkan 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 Messi Dulu Jadi Kalau Bicara Nostalgia Banyak Mulai Dari Jadi Mulai Dari Kalau Ada Acara Apa Acara Apa Biasanya Kita Yang Terus Kita Jadi Nyanyi Nyanyi Dancing 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 Astaga Ada 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 Betul Ada Sempat Jadi Apa Itu Dia Natalis Kita Disuruh Mengisi Acara Ceritanya Terus Jadilah Waktu Itu Pernah Saya Ingat Sekali Kita Ya Usman Juga Ikut Yang Berpasang Pasangan Kan Sam Iqbal Pokoknya Ini Penyanyi Penyanyi Dulu Penyanyi Lipsync Terus Tau-tau Diputar Lagunya Diputar Lagunya Kita Goyang Goyang Kan Bagus Sekali Suaranya Ternyata Kata Dokter Bahri Ah Bohong Semua Ini Ternyata Radio Yang Menyanyi Katanya Lipsync Iya Tapi Itu Yang Luar Biasa Karena Latihan Itu Capek Kita Berapa Hari Inaugurasi Mungkinkah Mungkin Inaugurasi Kali Kayak Dia Senatalis Gitu Gak Kebayang Juga Bisa Jadi Penari Latar Dan Masih Ada Fotonya Siapa Yang Nyimpen Serulah Karena Memang Kita Zaman Itu Memang Persaudaraannya Tinggi Sekali Karena Mungkin Masih Sedikit Sedikit Mahasiswa Sedikit Di kampus Paling Yang Ada Angkatan 87 Mungkin Kakak-kakak Angkatan 88 Zaman Itu ya Mungkin Ada 89 Sudah Gitu Ceritanya Berarti Memang Kalau Tadi Yang Sampaikan Sama Kami Persaudaraan Kayaknya Emang Kita Kalau Setiap Angkatan Kuat Kami Juga Sebenarnya Angkatan 2001 Kuat Berapa Jumlah Mahasiswa Angkatan Itu Kami 140 Berarti Berapa Tiga Kelas Tiga Empat Kelas Dulu Satu Kelas Jadi Yang Namanya Kelas Besar Itu Kelas Besar Betul Itu Kaku Angkatannya Kami Pokoknya Kalau Kalau Kau Sman Sendiri Ada Tidak Mungkin Kisah Yang Lain Yang Masih Diingat Sekali Waktu Kuliah Ini Ceritanya Atau Sama 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 K Kuliah Empat Tahun Kuliah Banyak Yang Bisa Dicerita Sudah Tua Yang Penelitian Kalau Ada Penelitian Pernah Ikut Enggak Karena Sama Sama Kayaknya Penelitian Kami Ya Kan Ada Beberapa Penelitian Itu Saya Ikuti Itu Juga Kalau Penelitian Rame Rame Beberapa Hari Di Daerah Artinya Memang Seru Sebenarnya Juga PBL Ya Pelajar Lapangan Itu PBL Itu Dan Banyak Menyatu Gitu Kompak Di Desa Di Muncoloy Waktu Itu Betul PBL Itu Juga Memberikan Pengalaman Berharga Sebetulnya Untuk Pengorganisasi Masyarakat Jadi Ketika Kita Masuk Kedalam Dunia Kerja Pengorganisasi Yang Di Masyarakat Itu Tidak Terlalu Sulit Karena Sudah Biasa Itu Mungkin Bisa Di Sharing Jadi Mas Masih Masih Rajin PBL Kita Sekarang PBL Tiga Kali Kalau Kami Sama Berapa Kali Berapa Kali Sampai PBL Empat Tiga Tumpah Saya Sampai PBL Empat Sekarang Tiga Sekarang Sudah Berubah Waktunya Mungkin Kalau Waktunya Seminggu Mingguan Kalau Salah Dua Minggu Sekarang Dua Minggu Lebih Dari Seminggu Kayaknya Karena Dimana Kita Terang PBL Sampai Pas Pulang Tuan Rumahnya Itu Sering Datang Kasian Bawakan Sek Kelapa Pisang Baik Baik Kayaknya Kami Terkenal Angkatannya Sampai Di Bawas Anul Mungkin Banyak Fansnya Oh Banyak Fansnya Kalau Mesin Oh Banyak Fansnya Memang Ya Kak Pak 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 Kadis Masih Kelihatan Masih Kelihatan Sampai Sekarang Ini Kak Jadi Ceritanya PBL Itu Memang Salah Satu Kegiatan Yang Sangat Banyak Manfaatnya Begitu Ya Kak Iya Kembali Ke Karirnya Saat Ini Ceritanya Kan Kalau Tadi Kak Usman Ini Kan Bisa Dikatakan Mulai Dari Masuk Ke Dinas Kesehatan Sampai Sekarang Masih Top On the track Ceritanya Ya Kak Nah Itu Bagaimana Bisa Ceritakan Suka Dukanya Barangkali Sedikit Atau Banyak 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 Bahagianya Atau Bisa Diceritakan Barangkali Kak Ya Dari Sekarang Seperti Saya Sampaikan Tadi Bahwa Awalnya Memang Saya Di Dinas Kesehatan Waktu Pertama Sebenarnya Masih Kita Masih Ada Kanwil Kemudian Ada Depart Kandep Di Kaupaten Karena Kita Dari SK Itu Di Pekerjakan Kemudian Diusulkan Untuk Diperbantukan Masuk Di Dinas Kesehatan Kaupaten Kemudian Berapa Tahun Kemudian Dipercaya Untuk Menjadi Kasubat Kasupsi Kepala Seksi Kemudian Menjadi Kasih Jadi Saya 18 tahun Itu Di Dinas Kesehatan Kemana-mana Waktu Disorong Dan Waktu Itu Dengan Jabatan Sampai Kepala Sub Dinas Kalau Sekarang Mungkin Kabit Kasudin Dulu Kemudian Tahun 2012 Mungkin Karena Memang Sudah Ada Rasa Apa Ya Pengen Mencari Suasana Baru Ya Makhir Mencoba Untuk Mencari Di Apa Pengen Pindah Di Kalimantan Karena Kebetulan Memang Orang Itu Di Kalimantan Di Kalimantan Utara Tepatnya Di Daerah Perbatasan Nenukan Jadi Saya Pindah Setahun Di Pada Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2013 Saya Dinenukan Dan Bekerja Di Dinas Kesehatan Tapi Dinas Lingkungan Hidup Setahun Kemudian Mekar Provinsi Kalimantan Utara Pada Tahun 2013 Saya Pindah Ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Sampai Sedarang Begitu Bagaimana Ada Tidak Suka Dukanya Begitu Mestinya Ada Hambatan Kendala Dan Sampai Atau Lurus-lurus Tidak Ada Hal-hal Yang Gimana Gitu Suka Dukanya Pasti Ada Padahal Kalau Kita Di Struktural Seperti Itu Karena Saya Perang Mengalami Namanya Lampah Jabatan Tahun 2012 Ketika Waktu Itu Di S3 Kemudian Lampah Jabatan Kemudian Pindah Ke Kemudian Kembali Dari Nol Lagi Dari S4 S3 Sampai S2 Sekarang Jadi Ada Suka Dukanya Ketika Kita Berkaren Memilih Apakah Di Fungsional Atau Di Struktural Seperti Itu Karena Memang Untuk Di Struktural Itu Ada Faktor-faktor Aksi Atau Faktor-faktor Lain Yang Sebenarnya Sangat Berpengaruh Terhadap Karim Kita Seperti Itu Jadi Pintar-pintarnya Kita Bagaimana Memperlihatkan Kinerja Itu Sebenarnya Yang Paling Penting Karena Kita Bekerja Bukan Semata-mata Untuk Mengerja Bapak Tapi Bagaimana Perlihatkan Kinerja Kita Bagaimana Kinerja Jadi Kalau Saya Mengalir Saja Seperti Itu Saya Bagaimana Terlalu 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 Dikejar Nanti Semakin Jauh Atau Kita Kecewa Dengan Apa Yang Kita Peroleh Jadi Mengalir Saja Kalau Dari Kak Messi Sendiri Bagaimana Kak Sampai Di dalam Karir Ceritanya Kak Kalau Saya Mungkin Sangat Bervariasi Variasi Sekali Jadi Saya Pertama Kali Kerja Dulu Sebetulnya Ini Blessing Dulu Itu Sebetulnya Ketika Selesai Kuliah Saya Tidak Ingin Masuk PNS Karena Cita-cita Saya Waktu itu Adalah Masuk Ke Bank Jadi Pegawai Bank Sangat Terobsesi Ketika Itu Dengan Orang Pegawai Bank Itu Api-api Terus Rapi Ruangannya Dingin Kantornya Waktu itu Masih jarang Kantor-kantor Yang bagus Yang ber-AC Jadi Ketika itu Tapi Disitulah Sebetulnya Betul-betul Bagaimana Tuhan Mengatur Hidup Kita Jadi Rezeki Dan Rezeki Dan jodoh Kali Itu Memang Betul-betul Kalau menurut Saya Ada yang Ngatuh Saya Tidak Mau Memasukkan Lamaran Waktu itu Karena Saya Mau Melamar Ketempat Lain Tapi Siapa Ibu Saya Waktu itu Yang suka Suruh Sudah Masukkan Saja Kalau Tidak Mau Tidak Suka Nanti Kan Bisa Keluar Tapi Kalau Misalnya Masih Ada Kesempatan Masuk Dulu Nah Ketika Itu Zaman Kami Itu Saya Waktu Tahun Sembilan Berapa Ya Sembilan Enam Kalau Tidak Salah Itu Langsung Terangkat Jadi Begitu Masukkan Lama Berkas Diproses Di Kementerian Kesekatan Kemudian Itu Langsung Diberikan SK Nah Saya Itu Kayaknya Angkatan Terakhir Atau Satu Dari Terakhir Yang Pengangkatan Langsung Ketika Itu Pertama Kali Saya Ditempatkan Di Saya Juga Tidak Nyangka Waktu Itu Tiba Tiba Gimana Caranya Saya Ada Di Kementerian Kemudian Disuruh Langsung Masuk Ke ruangannya Kepala Biro Kepala Biro Kepegawaian Jadi Ingat Tanda tangan SK Kita Namanya Pak Muharso Iya Betul Selama Bertahun Tahun Itu Kalau Di Semua SK Baik Dia PTT Pokoknya Semual Pegawai Kementerian Tanda tangannya Pak Nah Saya Itu Tiba-tiba Disuruh Masuk Langsung Ke ruangannya Pak Muharso Saya Tidak Kenal Terus Saya Langsung Ditanya Dek Mau Ditempatkan Dimana Saya Juga Kaget Ini Mau Tempatkan Saya Tidak Tau Kalau Pangkatnya Tinggi Namanya Juga Saya S.A. Kuliah Kan Ini S.A. 2A Tinggal Jabatannya Nah Waktu itu Dia berikan Beberapa Jadi Dicatatlah Disitu Ada Ada Tiga Tempat Lokasi Daerah Ini Kalau Mau Kesini Ini Bisa Cepat Tiga Kalau Mau Disulsel Itu Agak Lama Tahun Depan Baru Ada Formasi Saya Pilih Timur Timur Ini Pak Rahmat Di Rahmat Ada Ternyata Teman Kita Ada 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 Rahmat Ada Kak Udin Nah Saya Hadir 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 Om Rahmat Teman Seperjuangan Timur Timur Ya Alhamdulillah Iya Jadi Yalah Singkat Cerita Kami Jadi Pengungsi Dari Jadi Saya Termasuk Kelompok Yang Dievakuasi Karena Ketika Itu Kami Dimasikan Hill Pak Rahmat Gak Tahu Sama-sama Kita pulang Gak Dijemput Kapal Itu Kapal Kambuna Atau Sudah Duluan Ngungsi Ngungsi Kekupang Tante Mei Kekupang Jadi Seru Seru Pengalaman Kami Ini Saya Ikut Dokter Yuli Kekupang 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 Kepala Seksi Rujukan Karena Saya Staffnya Waktu Itu Kami Dievakuasi Naik Kapal Apa Kambuna Atau Apalah Yang Waktu Malam Akhirnya Pas Kita Di Tengah Laut Diumumkan Hasil Jajak Pendapat Itu Tingkat Cerita Pengungsilah Kita Pengungsi Pula Begitu Bek Terbiasa Kisahnya Ya Kak Sumpah Di Pengungsi Akhirnya Pindah Kepalu Jadinya Lalu Kira-kira Kalau Misalnya Dari Kak Usman Sendiri Dari Dinas Kesehatan Sudah Begitu Lama Sudah Banyak Yang Didapat Kira-kira Apa Masukan Begitu Buat FKM Sendiri Kira-kira Urgensi Apa Yang Harusnya Masuk Di FKM Berangkali Yang Penting Dalam Pengembangan FKM Itu Sendiri Kira-kira Hal Apa Yang Kira-kira Yang Penting Dikuasai Oleh Mahasiswa Seperti Itu Ya Saya Kira Memang Kalau Kita Di Lingkungan Beda Kalau Ada Di Struktural Atau Di Kantor Yang Persoalan Hal Listerasi Memang Kita Harus Kita Pahami Dan Juga Memang Yang Pertama Penting Juga Terkait Dengan Aturan Aturan Ya Itu Yang Pertama Misalnya Apakah Ini Kita Harus Pengetahuan Terkait Dengan Aturan Aturan Atau Kesehatan Atau Dan sebagainya Kalau Saya Lihat Memang Yang Paling Penting Itu Mau Belajar Terus Itu Yang Penting Jadi Jangan Cepat Puas Ketika Ini Sudah Apalagi Misalnya Lulus Dengan Nilai Yang Baik Atau A Misalnya Atau Berprestasi Tapi Jangan Cepat Puas Tapi Harus Selalu Belajar Apalagi Tantangan Ketika Nanti Di Ruang Linkurtator Kantor Itu Pasti Berbeda Karena Kita Berada Di Dilingkungan Orang-orang Yang Berbeda Juga Ada Persaingan Situ Ya Mungkin Kalau Ada Pernah Di Kemahasiswaan Misalnya Di Organisasi Ya Seperti Itu Jadi Harus Diuji Mental Bagaimana Kita Menghadapi Atau Dengan Bersikap Dengan Yang Ada Di Sekitar Kita Seperti Itu Kalau Saya Dulu Anak KSR Kak Masuk Di KSR Kau Suka Relang Palang Merah Nah Kalau Dari Kak Maisie Sendiri Bagaimana Apa Tidak Apa Yang Kira-kira Ceritanya Pindah Berapa Pengalaman Di Lapangan Itu Sudah Banyak Kira-kira Menurut Kita Sendiri Apa Yang Harus Ditambahkan Karena Sekarang Memang Yang Paling Banyak Ini Kan Adalah Soft Skill Bagaimana Mahasiswa Memiliki Soft Skill Yang Bisa Diberikan Webinar Ataupun Dari Practice Tempat Yang Lain Dari KB Sendiri Seperti Apa Ini Pertanyaan Sangat Statis Sebetulnya Pertanyaan Yang Sebetulnya Harus Dijawab Melalui Kurikulum Dan Perkuliahan Satu Menurut Saya Yang Sangat Penting Dan Itu Bisa Menjadi Kelebihan Sebetulnya Kalau Kita Bicara FKM Kadang-kadang Orang akan Bila Orang akan Bertanya Apa Itu Dia Kerja Kesehatan Masyarakat Sementara Yang Diurusin Sekarang Ini Kesakitan Masyarakat Orang 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 Sementara Ini Program Kita Nah Sebetulnya Di jaman-jaman Pas kami Selesai Itu tantangannya Sangat Besar Bagaimana Supaya FKM Sarjana Kesehatan Masyarakat Ini Bisa Exis Di Jalur Untuk Menyerahkan Itu Komotifnya Tapi Faktanya Adalah Menurut saya Faktanya Adalah Kita Tidak Terlalu Banyak Bisa Mewarnai Kenapa Karena Kita Tidak Lulusan FKM Belum Mabuku Menyambung Apa Namanya Merajut Semua Kebijakan Kebijakan Ini Dan Mempengaruhi Kebijakan Agar Dia Menjadi Membuat Populasi Itu Lebih Sehat Misalnya Semua Program Yang Hampir Semua Program Yang Ada Sekarang Ini Untuk Mengatasi Morbiditas Jadi Kesakitan Tentu Jamannya Akan Berkembang Misalnya Sekarang Ini Kita Penyakit Degeneratif Nah Bagaimana Sebetulnya Kita Membangun Kebijakan Kebijakan Yang Lebih Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Masyarakat Misalnya Oke PHBS Itu Penting Ya Mungkin Dari Dulu Sampai Sekarang Itu Heran Orang Indonesia Ini Dari Zaman 30 Tahun Yang Lalu PHBS Itu Masih Menjadi Pergen Menjadi Program Utama Di Pelayanan Dasar Berarti Tidak Naik Pengetahuan Dan Perilaku Masyarakat Nah Kalau Kayak Begitu Tanggung Jawab Siapa Nah Sekarang Kalau Pemahaman Saya Mungkin Yang Perlu Ditingkatkan Itu Kemampuan Analitik Karena Kita Mau Jadi Skill Apa Namanya Skillnya Dimana Coba Kecuali Skill Analytic Dan Membangun Jaringan Untuk Membangun Sistem Karena Kalau Kita Misalnya Bicara Skill Apa sih Yang Bisa Kita Lakukan Di Layanan Kalau Untuk Skill Teknis Teknis Kesehatan Kan Tidak Ada Nah Tapi Kita Bisa Memwarnai Kebijakan Nah Misalnya Satu Contoh Teman Saya Pak Rahmat Jaya Ini Dia Kuat Sekali Dengan Ekonomi Kesehatan Cost Kayaknya Itu Sebetulnya Mungkin Dia Tidak Sengaja Tapi Kemudian Karena Ketika Dia Masuk Di Program Itu Terasah Kemampuannya Sehingga Dia Bisa Mengupgrade Diri Disitu Betul Tadi Kata Usman Memang Kita Harus Upgrade Diri Lihat Potensi Kita Kemudian Yaitu Yang Dikembangkan Nah Saya Juga Kalau Saya Sendiri Saya Sangat Bersyukur Saya Cukup Lama Terlibat Di Pengalaman Yang Saya Dapat Kalau Saya Bilang Saya Bekerja Dulu Semacam Konsultan Lokal Di Decentralized Health Services DHS1 ADB Itu Memfasilitasi Proses Desentralisasi Tahun 2000 2001 Pada saat Otonomi Daerah Kemudian Kesehatan Program Kesehatan Itu Didesentralisasi Ke Provinsi Dan Kebupaten Kota Bukan Sentralistik Lagi Nah Proyek Itu Hadir Untuk Memfasilitasi Penguatan Kapasitas SDM Kebijakan Sarana Prasarana Termasuk Pembiayaan Nah Saya kira Di Di Semua Komponen Subsistem Dari Kesehatan Ini Kita Dari FKM Sangat Mampu Sangat Bisa Mewarnai Kebijakan Dan Implementasi Di Subsistem Ini Jadi Mungkin Kalau Saya Malah Di Kurikulum FKM Harusnya Itu bisa Mengenalkan Subsistem Kesehatan Supaya Ketika Itu jadi Bridging Jadi Bridging Ketika masuk Ke dalam Dunia kerja Mereka Sudah terpapar Dengan apa sih Yang harusnya Diwarnai Harusnya Dilakukan Terkait Kebijakan Dan Implementasinya Di Layanan Misalnya Misalnya Sekarang Banyak Sekarang Yang di BPJS Tapi Berapa Banyak Misalnya Yang bekerja Di BPJS SKM Banyak Tapi Berapa Banyak SKM Yang Mewarnai Kebijakan Yang Dibuat Pemerintah Pusat Untuk Menyusun Pembiayaan Kesehatan Layanan Kesehatan Dan Sebagainya Itu Berangkali Dari Saya Masya Allah Banyak Insight Juga Hari Ini Kebetulan Saya juga Kemarin Ikut Dalam Tim Akreditasi Sebenarnya Jadi Ini Sangat Luar biasa Sebenarnya Kalau Misalnya Kanda-kanda Ini Dipanggil Nanti Kalau Misalnya Mau Dimintain Apa Baiknya Seperti Apa Untuk Kurikulum Dari Kesmas Itu Sendiri Ini Ceritanya Based on Lapangan Bagaimana Di lapangannya Seperti Apa Harusnya Kebetulannya Seperti Apa Karena Kita Di Cuma Dikasih Waktu Sejam Ini Sama Panitia Pertanyaan Terakhir Pertanyaan Terakhir Dari Kak Usman Kira-kira Apa Harapan Kedepannya Ini Buat FKM Ini Ini Sudah 40 Tahun Ada Tidak Perubah Bagaimana Kedepannya Kira-kira Seperti Apa Silahkan Harapan Saya Untuk FKM Memang Kalau kita Lihat Sekarang Paradigma Sehat Itu Ini Yang Harus Kita Bermanuf Selalu Perjuangkan Bahwa Kita Dikasih Mas Ini Tentunya Berbeda Dengan Mereka Yang Di Ilmu-ilmu Kedekteran Kita Diajarkan Bagaimana Menjadi Arak Atau Sasaran Kita Dalam Masyarakat Pasien Kita Dalam Masyarakat Sehat Bagaimana Mereka Tetap Sehat Sebenarnya Harus Kita Tetap Pegang Dan Kita Perjuangkan Memang Bahwa Sampai Sekarang Tantangannya Juga Berat Disamping Memang Ilmu-ilmu Lain Juga Mencoba Untuk Meng-coupling Terkait Dengan Apa Menjadi Tugas Atau Sebenarnya Menjadi Sasaran Kita Jadi Harapan Saya Kedepan Mudah-mudahan Kita Semakin Bisa Melangkah Dan Bisa Memberikan Waras Berita Yang Mereka Sampaikan Terhadap Kediatan Pembangunan Bidang Kesehatan Banyak Kalau kita Lihat Persoalan Kesehatan Persoalan Kesehatan Masyarakat Kalau kita Lihat Terkait Dengan COVID Misalnya Ilmu-ilmu Kedemologi Sangat Berperan Situ Sejumana Peran Kita Situ Kalau kita Lihat Kita Mengambil Porsi Situ Sejumana Kemudian Terkait Dengan Penyakit Lain Misalnya Terkait Dengan Ging Yang Takut Dan Penyakit Lainnya Penyakit Tidak Meluar Peran Peran Sebenarnya Jum Besar Bahkan Isu-isu Pembangunan Bidang Kesehatan Terkait Dengan Penanganan Stunting Banyak Jadi Itu yang Sebenarnya Kita Perkuat Jadi Kita Terus Pelajar Mengabrik Ilmu Supaya Kita Bisa Bersaing Dalam Upaya-upaya Pengembangan Atau Di bidang Kesehatan Saya kira Intinya Tetap Ada Ciria Bahwa Kita Adalah Preventive Ya Kak Dari Kanda Messi Barangkali Kak Apa Ini Harapannya Kedepan Untuk FKM Dibanding Dengan Zaman Kami Tentunya Tantangan Dari Adik-adik Mahasiswa FKM Yang Sekarang Ataupun Yang Baru Lulus Beberapa Tahun Yang Lalu Tentu Beda Tantangannya Dulu Kami Nyari Kerja Itu Mungkin Relatif Lebih Mudah Lebih Gampang Itu Satu Sekarang Lebih Susah Nyarinya Mau jadi PNS Aja Mungkin Ada yang Sudah Mendaftar Beberapa Kali Belum Terlulus Karena Memang Tantangannya Sudah Lebih Berat Artinya Kemudian Kita Membutuhkan Membutuhkan Upgrade Upgrade Wawasan Keilmuan Yang Lebih Luas Itu Nah Juga Mungkin Terkait Dengan Kurikulum Bagaimana Kurikulum Itu Diadaptasi Supaya Nanti Misalnya Yang Akan Berminat Di PNS Seperti Apa Kemudian Berminat Di Sektor Sektor Lain Misalnya Yang KLKK Tidak Sedikit Juga Teman-teman Yang Di Jurusan KLKK Yang Kemudian Di Kesehatan Kerja Itu Bisa Exist Di Perusahaan Atau Perusahaan Asuransi Ketenagakerjaan Dan sebagainya Jadi Intinya Adalah Adaptif Terhadap Kebutuhan Pasar Kerja Itu Menurut Saya Karena kan Tujuannya Orang Sekolah Mau Kerja Luar Biasa Ini Tantangan Ilang Suaranya Saya Yang Tidak Sorry Termute Jadi Memang Tantangan Untuk Kurikulum Atau Tim Pengajar Di FKM Untuk Menyesuaikan Beradaptasi Dengan Kebutuhan Pasar Kerja Ya betul Adaptasi Jadi Saya Cuma Mau Menyampaikan Sedikit Bahwa Sekarang Itu Kalau Kita Karena Ini kan FKM Itu Ngikut Ke Unhas Unhas Saat ini Fokusnya Ke Maritim Jadi Sekarang Kalau Kita Maritim Kepulauan Jadi Sekarang Itu Semua Visi Dan Misi Setiap Fakultas Itu Semua Diarahkan Ke Maritim Jadi Bagaimana Upaya Pencegahan Masalah Penyakit Berangkali Di Wilayah Pulau Jadi Kedepannya Berangkali Kalau ada Kanda-kanda Yang punya Pulau-pulau Nah Itu Mungkin Bisa Disampaikan Ke Kami Untuk Bisa Ada Masalah Yang Mungkin Bisa Kami Dibantu Fakultas Nah Yang Paling Terakhir Ini Nah Gimana Kesedihan Dari Kanda-kanda Untuk Hadir Tanggal 26 Disnatalis Sudah Hari Sabtu Ini Kak Siap Hadir Ya Cuman Baju Seragam Kita Belum Dibagi Siap Hadir Kita Sukseskan Insya Allah Terima kasih Salam Ya Oke Siap Kak Nanti Langsung Saya Cari Kak Mesi Sama Kak Usman Angkatan 88 Nanti Cari Tendanya Ini Cari Tendanya Tendanya 88 Kita Kofi Dara Oke Siap Terakhir Bangkali Kita Mau foto Bersama Dulu Untuk Yang Bertiga Kak Siap Oke Satu Dua Tiga Yang Sekarang Yang Sama-sama Tolong Yang Lainnya Bisa Dinyalakan Semua Terima kasih Yang Yang Sudah Ikutan Ngobrol Eh Ros Aba Ros Banyak Youtube Kan Ikut Oh Banyak Mau Ketemu Langsung Cerita Cerita Iya Kan Saya 26 Kan Dah Tapi Saya Menampilkan Penyian Terbaiknya Satu Dua Tiga Terima kasih Terima kasih Banyak Anda Silahkan Selamat Terima kasih Selamat 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 Terima kasih Ke Usman Saya Mereka Saya Saya Pamit Soalnya Saya Masih Di Nongkrong Di Sini Orang Sudah Pulang Semua Iyak Iyak Kanda Iyak Selamat